Hai ada tiga hal yang imam sama makmum itu berbeda-beda kalau kunut gak nut imam pokoknya Gak nut imam, imame kunut aku gak kunut gak apa-apa, imame gak kunut aku kunut gak apa-apa gitu kalau tilawah manut imam kalau sahwi imame sahwi wajib ikut imame gak sahwi boleh sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sholat tadi diikuti sujud jawi tidak yang mana gini ada tiga hal yang imam sama makmum itu berbeda-beda pertama kunut saya urut dulu ya kunut imamnya kunut makmumnya boleh tidak kunut imamnya tidak kunut makmumnya boleh kunut contoh di suku asli tapi jangan dipraktekkan untuk al-falak imamnya kak kunut sampai kunut dewi ketinggalan mbak di suku asli karena sudah ada ada berjanji ya lalu sujud tilawah kalau imamnya sujud tilawah makmumnya wajib sujud tilawah kalau imamnya tidak sujud tilawah makmumnya tidak boleh sujud tilawah jadi sujud tilawah itu pokoknya melok imam imamnya yoh yoh enggak enggak sujud sahwi kalau imamnya sujud sahwi makmumnya wajib sujud sahwi wajib kalau imamnya enggak sujud sahwi makmumnya boleh sujud sahwi sendiri beda tiga-tiga kalau kunut enggak menurut imam pokoknya enggak menurut imam imamnya kunut aku nggak kunut nggak apa-apa imamnya nggak kunut aku kunut nggak apa-apa gitu kalau tilawah menurut imam kalau sahwi imam sahwi wajib ikut imam nggak sahwi boleh sendiri nah ini letaknya dimana menurut madab syafi'i sebelum salam jadi imam salam disik ya terus yang makmum ini kepingin sejud cawi sendiri sejud cawi kalau menurut madab hambali setelah salam jadi salam bersama-samaan ya terus makmumi sujud cawi sendiri jadi menurut madab hambali itu setelah salam menurut madab syafi'i sebelum salam dua-duanya ada hadisnya ya jadi yang menurut madab syafi'i kaputin ya yang disunahkan sujud cawi itu karena saya tidak melakukan baik sengaja maupun tidak sunnah ab'at namanya di sholat itu ada dua sunnah sunnah ab'at sama sunnah hai'at sunnah ab'at itu pertama tahiyat awal jadi umpamanya saya tidak pakai tahiyat awal sholat itu sah nggak pakai tahiyat awal tapi disunahkan sujud cawi wah gak ada sujud cawi gak apa-apa sah itu sunnah ab'at kunut kunut itu sunnah ab'at menurut madab syafi'i lali sengaja tidak itu disunahkan disempurnakan Jujud cawi ga pada sujud cawi ya lalu ragu-ragu dalam rakaat ini rakaat 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 juta jahwi ya ya kelebihan rekaat kelebihan rekaat ya limo di baik ya jadi ada hadis itu begini atau kekurangan rekaat ya ditambah ya sholat asar itu Rasulullah pernah sholat asar itu dua rekaat Pak Pak itu itu salam wabah menang Kak Wani ada yang ada jemblung lah nikahnya Pak Pebi lah ya itu apa tanya ya Rasulullah sholatnya dikosor lah enggak kenapa kok dua rekaat sholat asar Pak Rasulullah tanya iya lah kbkw ini ngomong enggak Rasulullah tambah dua rekaat lagi terus disempurnakan dengan sujud sahwi ada lagi eh lima rekaat Pak kakean ya jadi kok bisa keliru ini memang dikeliru oleh Allah mungkin untuk apa contoh ya untuk contoh ya kelebihan rekaat juga disempurnakan dengan sujud sahwi ya jadi itu Pak kalau umpamanya kabunggang-bunggang danuk enggak ada kaitannya dengan sujud sahwi jadi itu sunnah abat bukan sunnah mu'akat ya di sholat tidak ada sunnah mu'akat ya kecuali hukum hukumnya sholat ini sunnah mu'akat nah karena di sholat di sholat itu ada syarat jahnya sholat ada rukun sholat ada sunnah-sunnah sholat ada yang membatalkan sholat ya paling tidak itu yang diketahui tiga Pak sholat kita sholat itu syarat jahnya sholat rukun sholat dan yang membatalkan sholat ya berdiri itu rukun sholat ini orang mampu berdiri kok gak berdiri gak salah sholatnya kecuali sholat sunnah ini sudah selesai ini habis waktunya nih ya mampu ini insyaallah kapan-kapan di apa sambung lagi mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah SWT mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang sholaih-sholika taat kepada Allah patuh dan nurut tua orang tua yang memberikan keturunan ya memberikan keturunan yang sholaih-sholika yang memberikan judul認為 jodoh yang sholaih-sholika mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handi tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat inijdang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita, Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh